Aku juga bisa, halo Mas Rafli apa kabar? Coba Rio, coba Rio, coba Rio Dua, tiga, empat, udah, di cut langsung, di cut langsung Oke oke, silahkan Mas Rafli, gabung kita ngobrol, ada Mas Riko juga disini Nah itu tadi ya, Mas Rafli, tadi juga sebelumnya kita lihat informasi Mas Egy yang lagi di Medan ya katanya Oh lagi di Medan, ngapain dia di Medan? Jualan duit Lagi pulang, lagi libur Oh lagi libur, oh gitu, ini udah lagi libur dulu Libur latihan Mas Cak bertanding di Myanmar kemarin ya, AFU-19 ya Bisa ceritain gimana Mas Rafli pengalamannya? Ya kita ada pengalaman, aku juga kalau pengalaman sih senang ya Bisa bermain di Myanmar, bisa bela negara, bisa bela bangsa Cuman menurut aku kita juga harus bisa memberikan yang terbaik kemarin Cuman uang-uang rezeki nya kita memberikan yang terbaik Tapi sudah cukup puas ya sebenernya Indonesia kita terbangga ya, dengan Timnas kemarin yang bertanding di Myanmar Tapi kalau kemarin kita lihat ya, Mas Riko perhatiin juga tuh pertandingan-pertandingannya kemarin Suka nonton ya Nonton juga ya, gimana ngikutin gak kemarin mereka ini sampai akhirnya terakhir lawan Terakhir lawan Myanmar Lawan Tuan Rumah sendiri ya Oke, gimana kalau Mas Riko sebagai penyuka bola Penyuka bola Kalau ngikutin mereka terbang ke Myanmar tidak ikuti Iya Sama dong Saya juga taunya detail memang kan ini garuda muda memang baik sekali Makanya sebelumnya kekalahan mereka sendiri kalau di temen-temen saya pribadi penikmat bola Yang suka main hobi bola Kan di grup banyak tuh kita punya grup whatsapp itu Yang saya tahu tidak ada sedikit pun kasarnya tuh celaan Mengkripisi Betul 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 Karena memang kalau saya pribadi melihat kalahnya cuman karena apes aja Iya Hasil akhir tidak menguntungkan Selebihnya permainan skill, teamwork Bagus ya Saya lihat tembistrinya antara pelatih dan pemain udah oke banget Udah oke ya Banyak ada sundulan yang terakhir gak masuk akhirnya Apa ya tos-tosan ya sorry ya Iya Dan ada penalti Ada penalti Ya salah gitu Udah itu aja Lebihnya cukup bagus Udah cetak 6 gun lagi juga Oke ya Oke Nah kita ini mau bergabung bersama pelatihnya dari Mas Rafli juga ya Ada Pak Indra Pak Indra Syafri selamat pagi Halo Pak Indra Syafri Selamat pagi Pak Indra Ini kita sudah ada Mas Rafli disini sama Mas Riko juga ngobrol-ngobrol tentang Ada pertandingan yang kemarin kita lihat ya Iya Tentang AFF U19 Selamat pagi Pak Indra Oke nanti kita akan coba lagi ya Kita masih ngobrol-ngobrol dulu Mas Riko masih bersama Mas Rafli mungkin Ya Pak Indra lagi bikin kopi kali ya Pagi pagi Nanti kita coba telepon lagi Nanti kita coba telepon lagi Nah tapi kalau misalnya kita lihat kemarin berapa lama disana Selama pertandingan Hampir 2 minggu Hampir 2 minggu ya Oke Latihannya udah persiapan berapa lama sebelum jalan kesana? Kalau persiapan sih kita sudah lama Kalau persiapan udah hampir 2 bulan Terus ketika pas persiapan khususnya seminggu Siapa lawan yang paling berat kemarin di tim Myanmar? Kalau lawan paling berat sebetulnya semuanya berat Cuman memang rezeki kita aja kita bisa lanjut terus Sampai merebutkan juara 3 Dan Alhamdulillah kita bisa meraih posisi 7-1 ya? Ya itu lawan Tuan Rumah Oke Oke Nah kalau ngomongin tentang pertandingan-pertandingan Sudah kita saksikan kemarin-kemarin gitu ya Ini sepertinya menjadi suatu hal yang cukup dibanggakan sebenarnya Karena kita bisa dikategorikan kemarin ke 3 besar ya jadinya ya Indonesia jadi ke urutan ke 3 di AFF U19 Mali kemarin gitu ya Tapi kalau misalnya target ke depan apa ini rencana kira-kira? Target ke depan Pertandingan yang mungkin ada yang paling dekat pertandingan yang diikuti? Kualifikasi Kualifikasi Oke Semoga lancar Sekarang lagi libur latihan berapa minggu? Lagi libur 6 hari 1 minggu Bentar ya Bentar ya Kira-kira liburnya bakal lo main tangan Kira-kira lo panjang Kita harus ada persiapan yang pihal dunia ini Karena kita juga target untuk menjadi juara Nah itu dia, target menjadi juara Uh, kayaknya kita harus diajarin nanti ya Sama Mas Rafli sendiri Gimana itu main-main bolanya ya Kayaknya Rio aja deh Kenapa? Kenapa? Emang tiunya gak mau? Bukannya gak mau Nanti ke seleo Pakai sepatu tinggi Mas Riko, ini ngeliat pertandingan sepak bola Atau ya lebih ke timnas Indonesia saat ini deh? Ya Kalau boleh berkomentar mungkin Usul berapa timnasnya? U19 U19 mungkin Atau ya secara keseluruhan juga boleh lah? Kalau iya Saya liat sih dari seluruh permainannya Dari memang pemilihan bakat-bakatnya juga sangat-sangat bagus sekali Kos Indra Safir dan timnya tentunya Talent Squadnya kan Dan mereka juga kata-kata memang punya skill yang cukup bagus Postur tubuh tinggi yang juga gak kalah Dengan negara-negara di kawasan Asia Asia Negara Mereka punya jam terbang juga sudah mulai cukup lumayan Punya percaya diri cukup bagus Kemistri udah kebentuk Strategi yang juga diracik cukup baik Enggak Saya liat tidak ada celak menurut saya ya Teman-teman juga kan Biasanya rame tuh Di media sosial Di teman-teman banyak Ya betul Karena memang hasil akhir aja kok Yang kemarin membuat Garuda muda kalah Kostosan Dan permainannya bisa dinikmati sepertinya ya Sangat Jadi skemanya bener-bener Aku setuju sama Mas Riko Karena kemarin itu kayak Ya biasanya Pasti ada mungkin ya Gulian segala macam di media sosial Tapi sepertinya tidak terlalu ada yang Menjecal ya Mulanya masih sangat muda pulang dari sana nih Udah banyak tawaran klub-klub di Indonesia Wah Liga 1, Liga 2 banyak klub-klub besar udah Wih Ravli udah banyak telpon berarti ya Udah banyak telpon awalnya Ada Ada cuman Harus ada Fokus dulu Fokus ini ke Piala Dunia Oh gitu Fokus ke Piala Dunia Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Karena ternyata Tiwi Perjalanan seorang Ravli ini juga tidak mudah ya Dari dia ternyata juga di lirik awalnya Di main santri saat itu ya Ya aku di santri Jadi awalnya dari pondok pesantren Iya Tuh Nanti ya kita ngobrol-ngobrol ya Perjalanan hidup seorang Ravli Masa yang berat banget ya Yaudah deh tetep di intermezzo ya Banyak info gak bikin kepo Ternyata